Bukan hanya penyelenggar atau kawasan, tetapi kita semua tidak wajib untuk melakukan pembersihan ini. Baik itu beri masker yang berpuliskan. Saya sampaikan bahwa dalam proses penyelenggar ini banyak hal yang kami temukan. Pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi dalam hal ketidak netralan ASS, sudah kami berrekomendasi ke Komisi ASS, dan ada pelanggaran-pelanggaran lainnya yang sekarang sedang kami lagi berproses. Salah satunya adalah pelanggaran yang sekarang lagi viral di Medsos adalah pelanggaran pembagian semakun. Kami lagi sedang berproses. Terhadap kegiatan-kegiatan hari ini, dari tanggal 6 sampai tanggal 9 itu banyak hal yang perlu kami harus awasi dan kami menyampaikan kepada semua masyarakat negara. Yang pertama adalah tanggal 6 sampai tanggal 9 atau tanggal 8 itu adalah masa tenang, di mana masyarakat diberi ketenangan supaya tidak terjadi hal-hal manipolitik, tidak terjadi hal-hal penyebaran fitnah. Oleh karena itu, di masa tenang ini jangan sampai ada tim-tim kampanye yang sudah kami buat dalam surat timbon kepada tim pastor untuk jangan melakukan kampanye-kampanye yang sudah kami, politik dan lain-lain yang mempengaruhi pemilih secara paksa untuk memilih pasangan calon tertentu. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh stakeholder dan mahalin masyarakat ini untuk sama-sama kita menjaga situasi ini. Sehingga situasi ini dapat berjalan aman, pemungutan suara tanggal 9 adalah Pesta Demokrasi Kepatenggara. Terhadap hal-hal pembersihan alat praga, itu wajib harus dilakukan oleh kita semua, bukan hanya penyelenggar atau bawasan, tetapi kita semua tidak wajib untuk melakukan pembersihan alat praga, baik itu dari masker yang berpuliskan atau berwaktu paslon atau nomor ulum. Itu pun harus diversikan. Saya sampaikan bahwa dalam proses penyawasan firka ini banyak hal yang kami temukan, pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi dalam hal ketidak netralan ASS, sudah kami yang berrekomendasi oleh Komisi ASS, dan ada pelanggaran-pelanggaran lainnya yang sekarang sedang kami lagi berproses. Salah satunya adalah pelanggaran yang sekarang lagi viral di medsos adalah pelanggaran pembagian semakut. Kami lagi sedang berproses. Terus terhadap kegiatan-kegiatan hari ini, dari tanggal 6 sampai tanggal 9 itu banyak hal yang perlu kami harus awasi dan kami menyampaikan kepada semua masyarakat negara. Yang pertama adalah tanggal 6 sampai tanggal 9 atau tanggal 8 itu adalah masa tenang, di mana masyarakat diberi ketenangan supaya tidak terjadi hal-hal manipulitik, tidak terjadi hal-hal penyebaran fitnah. Oleh karena itu, di masa tenang ini, jangan sampai ada tim-tim kampanye yang sudah kami buat dalam surat timbon kepada tim paslon, untuk jangan melakukan kampanye-kampanye yang sudah kami, manipulitik, dan lain-lain yang mempengaruhi pemilih secara paksa untuk memilih pasangan calon tertentu. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh stakeholder dalam hal ini masyarakat pemilih untuk sama-sama kita menjaga situasi ini. Terima kasih.